Selamat sore dokter Selamat sore, terdengar suara saya Aman dok Aman ya, Alhamdulillah Selamat sore dok Ini juga memperingati hari jantung ini nanti tanggal 29 nanti Nah, kira-kira data penyakit jantung di Indonesia seperti apa sih dok Sampai di beberapa tahun belakang ini kan menjadi pemicu kematian tertinggi Menghabiskan dana triliunan rupiah untuk bisa menyembuhkan penyakit ini dok Ya, memang kalau melihat data sebelumnya dari sejak 2013-14 hingga saat ini Saya ingat sekali dulu saat BPJS dimulai itu 2014-an, 2013-14 itu Penyakit jantung menghabiskan anggaran BPJS itu hampir 12 triliun Sekarang saya dengar 23 triliun Hampir dua kali lipatnya dari tahun 2013 Terus kemudian angka dari BPJS itu 4,2 juta penduduk Indonesia Atau 1,5% dari penduduk Indonesia Menderita penyakit jantung Salah satunya penyakit jantung koronil itu sekitar 14-16% Dari seluruh penyakit jantung Dan masih menempati dari tahun 2005 Yaitu sampai sekarang masih pembunuh nomor 1 Pasal data dari WHO Dan dengan makin banyaknya teknologi deteksi Kemudian alat bantu untuk deteksi dini penyakit jantung Maka sekarang ini makin mudah untuk dideteksi Dan ternyata memang kenyatanya banyak yang berobat ya Di rumah sakit untuk penyakit kardifaskulnya Nah dok, kira-kira apa yang membuat Sekarang pun banyak pemuda yang ikut terkena penyakit jantung nih dok Nah kira-kira apa penyebabnya dok? Penyebabnya nomor 1 ya pola hidup Jadi penyakit jantung kan masalahnya di pembuluh darah koronil Kita ngomongin koronil dulu ya Karena penyakit jantung itu kan banyak nih Ada penyakit jantung bawaan, ada katup Nah yang paling, yang mayoritas itu penyakit jantung koroner Itu pola hidup Nah pola hidup sehatnya sudah mulai bergeser Dulu kan penyakitnya infeksi Kalau kita harus hidupnya harus cuci tangan Makan jangan sebarang Jadi dulu diare, mentret-mentret ya Kolera, dulu tuh penyakitnya itu Sekarang udah pada bersih semua Cuman makanan kandungannya nggak bersih Banyak lemaknya, banyak kolesterolnya Nah itu yang akhirnya diserap masuk dalam tubuh kita Dan itu menjadi bakat terjadinya proses atherosclerosis di pembuluh darah Jadi makanan yang kita makan mengandung salah satunya kolesterol Dan juga selain makanan Kan kita orang tua kita ada yang udah kena jantung dulu lah Ada hipertensi Itu juga diturunkan masalahnya Selain tentu merokok Merokok mungkin udah mulai nih Sekarang kesadaran nggak merokok udah mulai bagus nih Kayaknya ya sedikit yang merokok dibandingkan dulu Tapi ya itu tadi warisan dari orang tua Selain juga nanti ada lifestyle Gaya hidup, jadi makin Makin nyaman Dulu kalau mau ke kantor, jalan, sepeda Sekarang udah tinggal naik basah, berdiri, duduk, nyaman lah Oke oke Nah kira-kira dok Gejala awal apa yang harus diperhatikan anak muda nih Ini kan biasanya mereka nggak tahu nih Tiba-tiba udah stadium lanjut saja Nah ini apa gejala awal yang harus diperhatikan anak muda Ketika misalnya merasakan ini Dia harus segera konsultasi gitu Iya Sebagian besar 40-50 persen setengahnya tuh nggak ada gejala sebenernya Justru dengan deteksi Makanya apa yang di jantung tuh Kalau ada gejala bagus tuh biasanya Kalau ada gejala dia akan ke dokter Cari persolongan Terus di diagnosis Iya Justru banyak yang nggak ada gitu Karena atau bukan nggak ada Karena gejala itu sifatnya subjektif Dan tiap orang-orang dari suku-suku tertentu Dari daerah tersentu itu beda-beda menanggapi gejalanya Oh ini sakit jantung Salah satunya adalah rasa nggak nyaman di daerah Rasa nggak nyaman Rasa sakit dada Atau mudah capek ya Yang kemarin tuh Naik tangga sampai dua tingkat Nggak ngos-ngosan Sekarang udah ngos-ngosan Itu waspada deh Kalau jalan 200 meter dulu santai Bisa sambil ngobrol Sekarang jalan udah 200-300 meter Nggak bisa sambil ngobrol Nah jadi Yang mudah capek itu hati-hati Itu perlu dicek Memang lebih baik sih Jangan sampai di gejala Jadi Maksudnya Lebih baik Kita cek pada saat nggak ada gejala itu Oke Nah cek rutinnya seperti apa dok Yang paling sederhana Kita harus ke dokter Atau self-check sendiri Paling sederhana kita lihat Kalau lingkar pinggang kita Udah lebih dari 90 cm Kemudian Apa namanya Aktivitas fisik kita juga kurang Terus ada rasa berjebar Itu harus cek lah Dan ada keluarga Usia di atas 30 tahun Usia di atas 30 tahun Kalau bisa Sudah cek jantung Khusus ceknya Cek jantung Khusus Sebelum cek-cek yang lain Cek mata Cek kaki Cek jantung dulu Karena kan nyawanya disitu Cek jantung Jantung aman Baru cek yang lain Silahkan Jadi umur 30 tahun Itu biasanya kita cek Kan ada 5 perkara nih Kencing manis Darah tinggi Kolesterol merokok Keturunan Terus kemudian Kencing manis Ada gak Gula darah Puasanya kurang dari 100 Terus LDLnya kurang dari 100 Tensinya di Dan jangan merokok Itu yang dicek Sederhana Itu aja Gak usah jauh-jauh dulu Oke Nah dok Ini juga kan Semakin Sekarang Teknologi juga semakin Berkembang begitu dok Nah Ada juga kan Sekarang Pakai wearable Atau mungkin juga Teknologi wearable Entah itu smartwatch Atau mungkin juga di Handphone-nya masing-masing Juga banyak Aplikasi-aplikasi Untuk menunjang itu Nah aplikasi ini Apakah membantu Atau tidak Itu membantu ya Terutama Untuk laju jantung Jadi kalau heart rate-nya Di atas 100 Kok lagi tidur Heart rate-nya 100 sih Heart rate-nya 90 Padahal umur kita Udah 30 Nah ini cek deh Jangan lupa Terus Jalan sebentar saja Nadinya sudah cepat Apalagi sekarang Kalau Kalau sekarang Ada smartwatch Seperti ini Coba gak ada Smartwatch ini Itu bisa kita Bisa ngerekam jantung Tapi itu Bermanfaat Kalau lagi ada serangan Kalau ada keluhan Jadi kalau ada lagi keluhan Biasanya Langsung direkam Masuk ke HP Nah Biasanya kita punya Dokter keluarga Atau dokter jantung keluarga Itu bisa di share Dok Bagaimana Bisa share Berkala ya Ya ada Kita harus punya lah Punya Dokter jantung pribadi Atau dokter pribadi Atau dokter keluarga lah Minimal Di puskesus atau dimana Nah dok Ini kan sekarang Soal fast food Atau mungkin juga Minuman manis Ini kan Sudah Memudah ya Dan sudah banyak Begitu dok Nah bagaimana Anak-anak muda ini Bisa menghindarinya Dan Kalaupun misalnya Memang tidak bisa menghindari Apa yang harus dilakukan Begitu dok Fast food Fast food ini kan Banyak ya Dan memang Harus pengendalian diri Terutama ya Jadi untuk Mengendalikan diri kita Untuk memakan Makanan yang Seperti mengandung Kostrol Santan Minyak-minyak Nah Tentunya Harus dibukung Oleh Lingkungan Oleh Pemerintah Keluarga Membiasakan Keluarga kita Untuk makan yang tadinya Gorengan Yuk kita ganti Yuk Apa yang ada sayurnya deh Misalkan Gregado Jadi memilih Hidangan-hidangan Yang kira-kira sehat Yang menunjang Jus Buah-buahan Boleh Makan yang lain Sesekali Tapi jangan menjadi Suatu rutini Terus Ayam goreng Nah itu juga Enggak bagus Atau misalkan Setiap hari Makan tongseng Terus ya Itu juga Terus sekali Dicipin Boleh Tapi Jangan Arutin Setiap hari Merubah Memerubah Makan yang secara Variatif Itu penting Jadi variatif Yang sehat Jus Buah Sayur Gitu Yang goreng-gorengan Itu Mungkin yang paling Bahaya Dan harus banyak Dihindari Untuk yang Boleh Boleh gorengan Goreng Tempe goreng Bawan goreng Semua boleh Asalkan Jangan pakai minyak Gorengnya Gitu kan Minyaknya Dan pakai minyak Kita tulis aja Ada Semangka Gitu tulis Ayam goreng Jadi Aman Nah dok Kira-kira Pilihan Pengobatan Apa yang Untuk penyakitnya Nantung Lius yang muda Ketika misalnya Ada Anak muda Terolah Dia sudah Terkena Di jalan itu Dan mungkin Sudah terserang Penyakit itu Ya Kalau Kejalannya Stabil Ya Kadang nyeri dada Atau gak nyaman Mau gak mau Memang harus ke dokter Harus Meminta pertolongan Ke dokter Untuk Pertama Dicek Apakah Penyakit jantungnya Atau penyempitannya Sudah berat Atau tidak Dan mendapatkan Konsumsi obat-obat Pencegahan sekunder Pengencet darah Statin Kengorongan obat Untuk menungkan nadi Dan apakah perlu Untuk Di Pasang ring Atau di katedrisasi Atau di CT scan Atau trivnel Itu nanti Berdasarkan Rekomendasi dokter Nah bagi yang Akut Nah ini yang berarti Yang kalau udah terjadi serangan Tentunya orang yang lagi serangan Yang kena serangan Gak bisa nolong Gimana Kalau lagi Henti jantung Yang gak bisa nolong diri sendiri Harus orang lain Yang menolong Kalau kita Ada keluhannya di dada Lebih dari 5 menit Sampai keringat dingin Nah kita Itu kayak main lotre 50-50 Bisa Gantung Mendadak saat itu Atau tidak Tapi ketika Terjadi seperti itu Buat kita yang masih sabar Tentunya nomor 1 Kita harus tetap tenang Jangan panik Ya kalau Bisanya agamanya Islam Kita zikir Ya untuk Dalam hati ya Zikir Atau sebut lah Yang pertama Yang kedua Boleh itu ada Di handphone Bisa WA Whatsapp Istrinya Saya Saya lagi gak enak Dada Tolong saya di rumah Gak nyaman Tolong ya Kalau gak Jadi Kita call for help Namanya Jadi minta bantuan Tolong Atau ada Kalau lagi di rumah Ada siapa gitu Ada bibi atau siapa Panggil Wih tolong bi Ini ada gak enak Dada Bisa Antar ya Atau Panggil taksi Kita ke rumah sakit Jadi Minta diantar Jadi sebisa mungkin Minta bantuan Selain juga Kalau di rumah itu Untuk obat Kalau yang sakit jantung Biasanya udah tersedia tuh Ada obat-obat Kayak nitrat Yang dibolida Wangit sejarah Tapi yang Gak ada penyakit jantung Biasanya gak ada Itu bisa ke rumah sakit Nah yang berikutnya Kalau Sampai terjadi Henti jantung Ya tentu Kita sebagai orang Di sekitarnya Harus menolong Pertolongannya Yang pertama Kalau ada kolet Kita panggil Pak Pak Bu Mas Mas Bang Dikepok Dikepok Kepok Ya Atau Atau Ditekan dadanya Tujuannya untuk Bikin sadar Kita lihat Pakai 10 detik 5 detik Gak sadar Mau gak mau Kita harus siap-siap Untuk Namanya kompresi Dadanya dikompresi Namanya kompresi Jantung paru CPR Tapi jangan Yang suka begini Tok-tok-tok-tok Gini ya Itu Sebenarnya Sebenarnya Ada Ada Sedikit Gak benar Gak seluruhnya benar Tujuannya itu Untuk Menyadarkan Itu boleh Kadang-kadang Ketika digebrok-gurk Dibangun-bangun Tujuannya untuk Menyadarkan Itu boleh Tapi kalau Ada rentang waktu Kalau sampai 10 detik Gak bangun Ya Jangan Kita harus Lakukan sesuatu Berarti kesimpulannya Aliran darahnya Berhenti Nah ketika Aliran berhenti Mau dipropok-ropok Gak bisa Gak bisa juga Kita harus kompresi Oke Nandok Nandok Kira-kira Treatment Seperti itu Apakah Berlaku Sama Untuk yang Muda Atau sama Dengan yang tua juga Atau beda Treatmentnya Sama Semua-semua Anak muda Bayi Sekarang macam Orang tua Kakek-kakek Begitu semua Sama Jadi Jantung itu Ketika Orang gak sadar Kadang-kadang Dua kemungkinan Karena itu Gak sadar Gak sadar Karena mungkin Dia pingsan Karena tensinya Tiba-tiba turun Ketika dibangunin Jadi merangsang Untuk terbangun Nah itu Jadi akal sadar lagi Nah yang gak Gak bangunnya itu Yang jantungnya Benar-benar berhenti Gak mungkin bisa Dikepok-kepok Apain juga Mau gak mau Harus kita Kompresi Cuman pada orang tua Sedikit saatnya Boleh tekanannya Agak diganti Karena memang Tekanan ke Dinding dada Misalnya disini ya Dinding dada itu disini ya Itu Ya Itu 5 cm Paling dalam tuh Jadi kalau kita Kira-kira Mulai sekarang Ngukur 5 cm Berapa sih Oh 5 cm Jadi makanya segitulah Palingnya 5 cm Dan Dan frekuensinya Paling sedikit 100 kali Nah Jangan Jangan Sek Sek Harus 100 kali per menit Kalau ini 60 kali per menit Jadi harus cepat Ketukannya lebih Ini ya Iya Sampai kapan Sampai Pertolongan datang Kalau Ada Alat AED Sekarang kan banyak tuh Di gedung-gedung Ada alat AED Yang ditempel Itu Biasanya Satpam udah ngerti Itu Diambil alatnya Terus Di patch-nya ditempel Dia ngasih instruksi Oke Setelah ditempel Ngasih instruksi Udah pakai bahasa Indonesia Tuh ada yang Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kalau yang bahasa Indonesia Orang Indonesia Bahasa Indonesia Jauhi pasien Jauhi Kita suruh jangan tegak-tegak Nah itu Alat itu akan Memberikan kejut listrik Karena Henti jantung Bisa dua Karena alirannya Listriknya gak ada Atau listriknya Badai Badai listrik Oh terlalu besar Oke Nah Yang kejut listrik itu Untuk badai listrik itu Yang disebut dengan Ventricle Vibrilasi Nah itu kejut listrik Ketika kejut listrik Tujuan kejut listrik Itu udah untuk Menghilangkan aliran listrik Sehingga muncul Aliran listrik Secara Otonom dari Jantung yang aslinya Jadi yang normalnya Itu tujuannya Ya Banyak sekali Pelajaran nih dok Dari Dokter Dok Kira-kira Kursi terpun Untuk Berolahan kita kali ini Terutama bagi anak muda Agar mereka juga Tetap sehat Dan tetap Peduli terhadap Jantungnya yang Masih muda Itu dok Ya Yang pertama Tentu nomor satu Ya ada 035 Ya itu ada Istilah satu 035 140 530 Jadi supaya kita Jantung sehat Nomor satu No smoking Jangan merokok 3 kali Seminggu 3 km 30 menit Jalan pagi rutin Ya Itu ya 5 nya Ya kalau bisa 5 porsi buah dan sayur Variasi Jadi makan buah dan sayur Itu bisa No smoking Bisa dijawab juga nih Pertanyaan dari Koir Kira-kira Nomornya Penderita jantung Boleh makan sama Atau dong Penderita jantung Boleh Maksudnya gak boleh Makan sambel Boleh makan sambel Tapi kalau Sampai Makan sambel Bikin debar-debar Mungkin nih Sambel aman Jangan lupa sambel Ada sayurnya Tapi kalau sambel Ada Sambelnya Sambel Apa Sate kambing Sambel apa lagi Sambel Minyak Kikil Minyak banyak Pokoknya boleh sambel Tapi jangan pakai minyak Sambelnya Kan boleh Jadi 5 porsi 5 porsi buah dan sayur Tadi Terus Tensi 140 Tensi pastikan Di bawah Di jadah Sikit ya Sampai Kadar kolesterol LDR di bawah 100 Terus Yang terakhir No obesity Jangan gemuk-gemuk Itu pesen-pesennya Supaya kita terjaga Jangan merokok 5 porsi buah sayur Tensi dijaga LDR di bawah 100 Dan Jangan gemuk-gemuk Itu Pesen-pesennya Supaya kita Terjaga Jadi Minimal mencegah Makin jadah koronir ya Oke Terima kasih Dr. Isman Kerdaus Dokter spesies Banyak sekali kita dapat Masukkan Sobat Medkom Coba diterapkan Biar Tidak terkena Yakit gantung Terima kasih Selamat sore Selamat sore Dikapak Terima kasih Terima kasih Masukannya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya ya